Terima kasih. Dewan Perwakilan Rakyat Tera Provinsi Jawa Barat melalui Komisi 1 DPRD Jawa Barat melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan kepada 10 calon komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat periode 2019-2023. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat Pedibu Diman mengatakan proses uji kelayakan dan kepatutan ini dilaksanakan secara terbuka serta transparan. Selain itu pelaksanaan fit and proper test ini dilakukan sesuai dengan amanat dari Badan Musyawara DPRD Provinsi Jawa Barat. Secara umum ke 10 calon komisioner yang telah mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan dinilai telah layak karena ke 10 calon komisioner tersebut merupakan hasil dari panitia seleksi atau pansel. Fit and proper test diikuti oleh orang-orang yang memiliki berbagai latar belakang dan pengalaman. Para calon komisioner ini menawarkan berbagai inovasi serta strategi untuk meningkatkan eksistensi serta kinerja dari Komisi Informasi. Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat akan terus mendorong agar kinerja KIP Jawa Barat dapat terus meningkat sehingga keinginan publik terkait dengan kebutuhan informasi dapat terlayani secara lebih luas dan berimbas pada meningkatnya Indeks Demokrasi Jawa Barat. Bedi pun berharap bagi calon komisioner terpilih Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas serta bersama-sama mendorong pelaksanaan transparasi dan keterbukan informasi publik di Jawa Barat. Proses seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dengan sistem gugur meliputi 6 tahapan yaitu seleksi administrasi, seleksi tertulis, seleksi dinamika kelompok, biskotest dan penulisan makalah dan wawancara, serta tahapan terakhir proses fit and proper test yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat. Hasil dari uji kelayakan dan kepatutan tersebut selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat untuk ditetapkan sebagai anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat periode 2019-2023. Ada pun nama-nama calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang telah lolos uji kelayakan dan kepatutan berdasarkan peringkat adalah sebagai berikut Ijang Faisal, Husni Farhan Mubarok, Yudha Ningsi, Dedi Darmawan, dan Dadan Saputra. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.